Salah seorang bijak pernah berkata, kita bukanlah pembuat sejarah, tetapi kita dibuat oleh sejarah. Sejarah juga menjadi guru terbaik yang mengajarkan kita tentang masa lalu dan juga memandu kita menuju masa depan. Berbicara tentang sejarah, Kalimantan Timur memegang peranan penting dalam lintasan kisah-kisah masa lalu di Nusantara. Bumi etam juga menjadi saksi bagaimana agama Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan hal tersebut, maka kami mencoba menapak tilas jejak-jejak perjalanan Islam di Kalimantan Timur dalam sebuah kisah yang terangkai selama bulan Ramadan. Namun kami sadar dengan segala keterbatasan yang kami miliki, tentu tidak mudah menyatuk kepingan-kepingan itu dalam satu cerita yang utuh. Karena itu, perjalanan yang kami lakukan hanya merangkai puzzle-puzzle yang berserakan. Kami tidak mengambil kesimpulan dalam kisah perjalanan ini, karena kami meyakini bahwa sejarah punya banyak cerita. Dan disinilah perjalanan dimulai. Ada banyak tempat yang kami datangi dalam usaha mengumpulkan kepingan-kepingan jejak. Langkah pertama kami yaitu menemui dan berbicara langsung dengan sejumlah sejarawan yang punya banyak referensi tentang sejarah masuknya ajaran Islam di bumi etam. Dari langkah awal ini, kami menyerap banyak informasi terkait perkembangan Islam di Kalimantan Timur. Untuk memperkuat hasil liputan, kami mendatangi langsung lokasi-lokasi yang punya keterkaitan dengan sejarah perkembangan Islam, terutama di Kalimantan Timur. Perjalanan ini kami bagi dalam dua cerita, yaitu bagaimana agama Islam bermula di dua kerajaan besar di Kalimantan Timur, yakni Kerajaan Kutai dan Kerajaan Pasir. Makam, masjid, hingga petilasan menjadi tempat yang cukup familiar didatangi. Mendaki bukit, melewati lebah, dan menyeberang lautan kami jalani untuk mengumpulkan kepingan-kepingan puzzle itu menjadi cerita yang utuh. Di lokasi-lokasi ini, tim mendapat banyak cerita-cerita baru bahwa proses masuknya ajaran agama Islam tidak semudah membalikan telapak tangan hingga bisa diterima di bumi Kalimantan Timur. Banyak tokoh-tokoh besar yang berperan langsung dalam penyebaran Islam di Kalimantan Timur. Semua bahan ini lalu dikumpulkan untuk dianalisis, untuk kemudian disajikan kepada halayak, agar kita semua mengingat siapa dan mengapa kita bisa seperti saat ini. Ikuti terus kisah perjalanan kami mengumpulkan kisah penyebaran agama Islam di Kalimantan Timur dalam jejak Islam di bumi etam. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.